Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai aljabar relasional Dimana instruksi umumnya kita nanti mahasiswa semuanya mampu membuat query dengan aljabar relasional Secara khusus nanti saudara semua bisa memahami bentuk aljabar relasional Mengetahui pengambilan field dan record dari satu tabel dan banyak tabel Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap tabel Dimana setiap operasi menggunakan satu atau lebih dalam menghasilkan satu tabel yang baru Sifatnya operasional berguna merepresentasikan dalam setiap eksekusi perencanaan yang sudah direncanakan Operasinya ada selection, ada projection, ada union, intersection, dan set difference Selain itu ada cross, atau cartesian product, join, division, summary, average, minimal, dan maksimal Nah ini operasi-operasi yang terdapat di dalam aljabar relasional yang nanti memiliki banyak fungsi Dimana nantinya untuk mengambil nilai-nilai ataupun record-record yang ada di dalam sebuah tabel atau beberapa tabel Operasi unary ini merupakan terdiri dari selection projection Dimana operasi ini digunakan hanya pada satu tabel Operasi unary, selection, dan projection Yang hanya digunakan pada satu tabel Sedangkan binary, ada union, intersection, set difference, cartesian product Memerlukan sepasang tabel Jadi yang membedakan unary dan binary adalah jumlah dalam tabelnya Dan operasi yang terdapat di dalamnya Operasi selection yang ada pada dalam operasi unary Digunakan untuk memilih subset dari tabel-tabel di suatu tabel Notasima itu dibaca oleh sigma P P merupakan selection predicate yang menentukan pemilihan Dimana P formula dari kalkulus perbandingan Yang berisi terms yang dihubungkan oleh Itu ya, n dan n, or, not Ada tiga Ada tiga operator logika ya Setiap term, salah satu dari Salah satu dari atributnya Nah itu ya Atribut op Atribut konstanta Nah itu Ini sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih besar sama dengan ya Dengan op salah satu dari ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam Simbol Operasi selection Dilakukan operasi sigma jenis Yang merupakan action film pada tabel film Terdapat Fitur kode film Jenis, judul, jumlah keping, dan jumlah film Nah ini adalah contoh Dilakukan operasi sigma jenis action filmnya ya Jenis filmnya Pada tabel film Nah ini selection Dia memilih seleksi Untuk satu fitur di sini Untuk jenis filmnya Relasi dengan tuple-tuple yang memiliki jenis yang sama dengan action Nah ini Ini berarti menggunakan operator sama dengan Karena disini di dalam satu tabel tersebut hanya ada dua jenis film action Yang ini adalah memilih ya Dari tabel record-record tabel tersebut Kita memilih yang jenis filmnya saja Lalu dari jenis filmnya ini Kita kepingin memilih Mengambil nilai yang jenis filmnya sama Nah ini termasuk operasi pioneri Untuk operasi projection Yang digunakan untuk memilih subset dari kolom-kolom pada satu tabel P simbolnya Notasinya adalah P A 1 sampai A Tak terhingga Adalah daftar nama atribut Dan T adalah nama suatu tabel Hasilnya suatu tabel dengan atribut yang tercantum pada daftar nama Atribut pada operasi Dilakukan pemilihan P kode film jenis judul film Kode film jenis judul film Nah ini berarti menyesuaikan dia Jumlah kepingin dan jumlah film Ini adalah tabelnya Nah dipilih projectionnya Nah ini cuma ada ini hasilnya Komposisi operasi relasional Operasi disini Operasi relasional ini Digabungkan dengan ekspresi aljabar relasional lainnya Kalau ini tadi ya tabel film ini Ada 1, 2, 3, 4, 5 Atribut Ada atribut atau fitur Tampilkan kode film Kita akan memilih kode film Judul dan jumlah film Dengan jumlah film lebih dari 3 Jadi tabel disini Kita akan melakukan query Yang mana jumlah filmnya lebih dari 3 Kalau lebih dari 3 Berarti yang sama dengan 3 Tidak kita pilih Karena lebih dari 3 Berbeda dengan lebih sama dengan 3 Nah ini P kode film judul jumlah film Dimana syaratnya disini Jumlah film lebih dari 3 Nah itu hanya ada 1 record Kita masuk ke dalam operasi union Dimana operasi union ini Merupakan operasi binari Nah selanjutnya kita akan berbicara Mengenai operasi binari Terdapat operasi gabungan Yang menggabungkan hasil dari beberapa query Dimana notasinya adalah R Digabung dengan S Menghasilkan suatu tabel yang baru Elemen barisnya merupakan elemen dari R dan S Tabel R dan S Tidak ada duplikasi data Untuk R union S harus valid R dan S harus memiliki jumlah atribut yang sama Jadi dalam penggabungan tabel itu Ada 2 buah tabel ya Ingat ya Unary dan binary Binary itu syaratnya 2 buah tabel Harus ada Dan memiliki atribut yang sama Nah ini penggabungannya seperti ini Union R dan union Union tabel R dan S Intersection itu irisan 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 tabel R dan irisan tabel S Saratnya sama ya Harus ada 2 tabel dan harus memiliki jumlah atribut yang sama Dari tabel R dan tabel S ada yang sama Yaitu nilai AB yang Yang Rho 2 Nah ini yang Rho pertama Set difference itu Tapi yang elemen barisnya terdapat pada tabel R Tetapi tidak terdapat pada tabel S Jadi yang Ini recordnya yang sama Tidak ditampilkan Seperti Mana ini BB ini ya Yang BB BB itu akan ditampilkan Karena tidak ada di tabel S Operasi cross Menghasilkan semua kombinasi Baris atau tabel Dari 2 buah tabel Hasilnya disini Menghasilkan semua kombinasi ya A, B, C, D Semuanya ditulis semua ini Kombinasi dari record-recordnya ini Digabungkan Seperti itu Join Penggunaannya menggabungkan 2 buah tabel atau lebih Syaratnya dilakukan jika kedua relasi memiliki 1 atau lebih Atribut sekutu Semua tabel-tabel dalam E1, tabel 1, tabel 2 Mempunyai nilai semua pada atribut sekutu Kolom atribut sekutu bersifat tunggal Diambil salah satu Nah itu sudah Bisa lihat Diambil salah satu kolom atributnya Yang berbeda cuma 31 Ya 31 Yang berbeda Record SID 31 Nah ini Sudara bisa melihat disitu Yang berbeda adalah S-NAME Tidak ada S-NAME Dan rating Yang sama Hanyalah SID Sudara bisa melihat Tabel R dan tabel S Yang sama adalah atribut SID Yang lainnya berbeda Jika kita joinkan Nah ini Dengan full join Nah ini SID-nya berapa S-NAME-nya berapa Rating-nya berapa W-nya ada 3 Kalau di join semuanya Ini disini Dijoin Ini Ini 12 12 12 Ini full join Kayak gini Sudah still Rating H Rating H 101 Yang ikut Jadi Ini yang tabel Yang pertama Ini tabel Yang kedua Tabel Yang kedua Ini Yang S Ini memiliki 2 record Tabel R Memiliki 3 record Dia mengulang Sebanyak Tabel R Yang ini Mengikuti Tabel S Mengikuti Dia Seperti itu Mahasiswa semuanya Division Menghasilkan Suatu tabel Dari 2 buah tabel Yang terdiri Dari atribut Dari tabel R Yang tidak terdapat Pada tabel S Dengan tabel-tabel Dari tabel R Yang memiliki Kesamaan Dengan Tabel Tabel Yang ada Pada tabel S Secara keseluruhan Tidak ada Redundansi Atau duplikasi Ini adalah Tabel R Kalau di Division Simbolnya Division Tabel R Tabel S1 S2 Division R S1 Nah ini SNO PNO Nah ini Dipilih S1 Sampai S4 Nah ini Tabel R Tabel S2 Yang ada Hanya P2 P4 S1 S4 Ini ya Nilainya P2 Ini P4 Nah Kalau yang ini Yang dipilih Hanya Yang P2 Saja Sehingga SNO Yang recordnya S1 Itu ada Memakili Semuanya Jadi yang Dilihat Adalah Nilai Dari Ininya Nanti Yang ditampilkan Adalah SNO SNO Contoh Nah ini Nah ini Adalah Operasi Aritematika Summary Average Itu Sama Seperti Logika Matematika Yang lainnya Nah Kalau ini adalah Studi Kasusnya Tampilkan 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 Semua Atribut Dengan Jumlah Uang Pinjaman Di bawah 5.000 Nah Sudara disuruh Untuk Menampilkan Dari tabel Peminjam Dan tabel Pemenabung Silahkan Dibuat Sebagai Bentuk Kehadiran Dan Keaktifan Sudara pada Hari ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Hanya Suruh Menampilkan Saja Menampilkan Saja Menggunakan Notasi Apa Ya Jadi Wanti Sudara Menjawab Dengan Menuliskan Query Menggunakan Query Apa Untuk Menampilkan Semua Atribut Menampilkan Nama Nasabah Menampilkan Non Nasabah Nah Ini pertanyaan Sesuai dengan Pertanyaan Ada lima Pertanyaan Silahkan Nanti Membuat New Discussion Dengan Nama Dan Name Lalu Pesannya Adalah Hasil Dari Pengerjaan Sudara Langsung Tidak Usah Menggunakan Google Dokumen Query Yang Digunakan Untuk Menjawab Lima Pertanyaan Ini Apa Contohnya Kalau disini Adalah Kita Menggunakan Operasi Divisi Nah Disini Nanti Sudara Menunjukkan R Divisi S1 R Divisi S2 Nah Situ R Union Full Nah Ini Kayak Gini Lambangnya Misalnya Terus Ada Cross Cartesian Ini Cross Cartesian Set Difference Ini Notasinya Ditulis Intersection Nah Ini Jadi Query Bagaimana Nah Kalau Union Ini Yang Ditulis Jawabannya Seperti Ini Gitu Ya Mahasiswa Semuanya Kalau Ini Adalah Komposisi Relasional Ini Adalah Operasinya Ini Yang Dituliskan Nanti Yang Seperti Ini Itu Yang Yang Ada Di Dalam Pelakukan Operasinya Nah Ini Adalah Projection Begitu Mahasiswa Semuanya Untuk Menjawab Lima Pertanyaan Tersebut Jadi Hanya Yang Dituliskan Adalah Query Operasinya Bukan Tabilnya Yang Isi Tabilnya Yang Digambar Bukan Tulisannya Saja Bagaimana Menjawab Pertanyaan Tersebut Dengan Query Operasi Yang Tadi Saya Contohkan Cukup Singkat Cukup Jelas Mohon Maaf Sebelumnya Saya Akhiri Alhamdulillah Rabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak Perkat Tidak